Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas materi Perkalian Pecahan Biasa dan Pecahan Campuran Perkalian Pecahan Prinsipnya berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan Pada perkalian pecahan Kamu tidak perlu menyemakan penyebut dari masing-masing pecahan Seperti yang kamu lakukan saat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan Rumus perkalian pecahan A per B dikali C per D Sama dengan A dikali C per B dikali D Sama dengan AC per BD Kita langsung ke contoh soal Yang pertama Perkalian Pecahan Biasa Nomor 1 5 per 6 Dikali 3 per 4 Berarti kita tulis 5 dikali 3 per 6 dikali 4 Sama dengan 5 dikali 4 Hasilnya 15 Per 6 dikali 4 Hasilnya 24 Ini masih bisa kita sederhanakan lagi Masing-masing dibagi 3 Sama dengan 15 15 dibagi 3 Hasilnya 5 Per 24 Dibagi 3 Hasilnya 8 Berarti 5 per 6 dikali 3 per 4 Hasilnya 5 per 8 Nomor 2 4 dikali 3 per 8 Kita boleh disini Tambahkan 4 per 1 Karena 4 dibagi 1 Itu hasilnya 4 Jadi kalau ada soal seperti ini Hanya 4nya saja Atau hanya angkanya Tidak ada pernya Kamu boleh tambahkan per 1 Untuk lebih memudahkan Dalam mengerjakan soal Sudah ya Ini 4 per 1 Dikali 3 per 8 Sama dengan 4 dikali 3 Per 1 dikali 8 Sama dengan 4 dikali 3 12 Per 1 dikali 8 8 Ini masih bisa kita sederhanakan 12 dibagi 8 12 dibagi 8 1 1 dikali 8 8 Dikurang Sisanya 4 Ini Hasilnya Dan ini Sisanya Berarti hasilnya 1 Sisanya 4 Per 8 8 Nah Ternyata Angka ini Masih bisa Disederhanakan kembali Masing-masing Kita bagi 4 Sama dengan Kita tulis dulu 1 4 dibagi 4 1 8 dibagi 4 2 Hasilnya adalah 1 1 Per 2 Selan Selanjutnya Kita akan membahas Perkalian Pecahan Campuran 2 1 Per 3 Dikali 1 Per 4 Pecahan Campuran Ini Kita akan Merubahnya Dulu Ke bentuk Pecahan Biasa 2 dikali 3 6 6 ditambah 1 7 Per 3 Dikali 1 Per 4 Sama dengan 7 dikali 1 Per 3 Dikali 4 7 7 Dikali 1 7 3 Dikali 4 12 Ini Sudah tidak Bisa Disederhanakan Kembali Berarti Ini adalah Hasil Akhirnya Yaitu 7 Per 12 Kemudian Ini Bentuk Pecahan Campuran Kita ubah Dulu Ke bentuk Pecahan Biasa 5 1 Per 3 Kita ubah Ke pecahan Biasa Menjadi 5 dikali 3 15 Ditambah 1 16 Per 3 Dikali 2 Kali 4 8 8 Tambah 1 9 Per 4 Berarti 16 Dikali 9 Kemudian Per 3 Dikali 4 16 16 Dikali 9 144 Per 3 Dikali 4 12 Ini Masih Bisa Kita Sederhanakan 1 144 Dibagi 12 Nah Kita Hitung 14 Dibagi 12 Itu 1 1 Dikali 12 12 Per 4 Sisanya 2 24 Dibagi 12 Itu Hasilnya 2 2 Dikali 12 24 Habis 0 Berarti Ini Adalah Hasilnya Berarti 144 Dibagi 12 Hasilnya Adalah 12 Terima Kasih 24 24 25 25 27 29 29 28 30 Terima kasih.